selamat menikmati dan kita bakal nge-review ya jadi disini kita bakal nge-review Muller Revamp ya jadi ini Muller Revamp sudah di upgrade banget nih kan gelo cuy jadi memang catchnya gede ya tapi fisiknya kecil ya tapi yang bikin dia kuat itu adalah ini ya bukan ini, ini long fit doang sih dan gue masih pake yang 545 guys gue belum berani pake unbreakable sebenernya ada tapi cuman gak dupe ya, gue belum berani sih nanti mungkin ya gue harus liat reviewnya sekarang dulu ya terus abis disini ada full power gods up 20%, counter move 5% sama full body stand 20% jadi agak lumayan sih ya agak lumayan jadinya agak better lah jatuhnya sih guys karena dia FBS kan ya cuman ya kita tau sendiri FBS makin berkurang stamina nya semakin jelek kan statnya ya jadi ya kita coba dulu aja disini boneknya gak terlalu banyak ya tapi lumayan aja sih ya dengan nonjabres attack okey kita langsung review aja ya Muller ya nah disini ditemenin sama soib gue Yose ya jadi dia menggunakan Muller mungkin gue bakal coba si Mullernya si Yose itu gue aduin sama revoul ya dan si Muller gue gue aduin sama Schneider nya dia ya kita cobain aja ya let's go lumayan sih ya beberapa nge-attack gue hasilnya sih lumayan bagus sih ya oke bone auto intercept tapi gue bawa PP 110% oke gapin oh sorry gue miss banget sih parah woi woi gimana peran sih Yose jose hmm kena kau intercept waduh interceptnya ada 2 anjir eee aman dh 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 boleh gak sih gue nendang sih dh 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 kok boleh sih ya diadu ya bener ya jangan pakai hotline saya jari-jari saminnya habis ya karena kita juga mau ngetes juga kan ya coba kalau pakai si mule eh pakai si ini ya di foul ya bisa langsung nangkep gak guys Oke bone beda 7% lumayan sih berasa banget ya tapi apakah dengan formasi non-jepanest attack bisa ya ini ada rising sun Germany juga ya Oke harusnya ketangkep ya eh harusnya goal ya cepet banget ya operannya sangat baik disitu dari Jose ya kayak sih kita biarkan saja karena kita juga mau pengen melihat ya tapi gue enggak unbreakable ini yang bahaya sih ini buannya lumayan gede nih si Jose ya 90 bro kayaknya sih enggak bakal kuat ya kalau bone 90 ya jurni masinya gue pikir animasi yang shot barengan tiga orang ya Oke beda 3% dan kayaknya sih nggak bisa sih guys ya nggak bisa cuy woi harus pakai ini sih ya pakai momentum terkuat sih ya bener-bener ini nggak terlalu kuat cuy jadinya kayak gini langsung ada efek kita ya sabi sih guys mantep sih kayaknya dia bakal ngopeng terifal terlalu banyak ya masya Allah muset bisa begitu bro gelo keren juga yang opernya ke belakang ini kalau Roberto agak sulit ya cuman ya oke lah let's do this oh dia mau ngoper revow sih kayaknya sih iya bener nggak bisa sih kalau revow nggak terlalu OP ya hmm gue mau coba aja sih ya jauh banget sih lawan revow terlalu OP ya si revow ini Muller ini bagus sebenarnya ya bagus sebenarnya cuman problemnya ini karena gue masih pakai yang imbri manageable itu ya jadi agak susah sih ya kalau pakai unbreakable kayak si Jose mungkin bakal bagus ya ini bondnya gede banget sih doi soalnya ada si Tiger Brand juga ya jadi Muller nambah 2% mantep ya terus ditambah ini juga ya bondnya banyak banget meanwhile kita nggak terlalu banyak bond ya kita coba mode fokus dulu ya guys ya kalau kayak gitu mah ya jadi kena dong miss oke gak apa-apa tapi dia di blok ya udah lah kita coba dribble dua kali aja apakah dia dribble dua kali oke terima kasih oke oke gua coba highball kali ya tapi ini ada hotline sih jadi nggak adil ya oke untung lowball nggak adil kalau hotline nah ini coba kalau face to face ya ini bondnya berarti lebih banyak si Jose daripada gue ya ini bondnya lebih banyak si Jose nih 90 lawan 87 dia ada unbreakable iya jauh sih guys God hand sama unbreakable bedanya hampir 20 momentum jadi harusnya lebih kuat ya kan bener jadi Muller ini kuat Muller ini kuat banget revampnya cuy tapi ya gitu ya karena FBS aja sih jadi agak cukup ya ini mah di dribble juga diseret cuman kita kemana nih iya keren dari tadi RNG nya yang bener aja lu alah RNG nya harusnya sih dia tinggal shot aja ya ini harusnya dia bisa ngoper ke Shester dulu sih kalau bone kalah nggak bisa sih guys kalau bone kalah nggak bisa ya harus setara minimal guys tadi itu beda 3 udah bisa beda jauh ya ya Allah masih disiksa bro nggak bakal kuat sih ini Muller yang disini soalnya stamina udah habis banget ini problemnya gue mau nge-review tuh kayak capek banget ajer kenapa RNG nya tuh kayak tai kucing deh bener dah terus kita review nya gimana nih yang ada unbreakable nih ya nih kita kan cuman modal nih doang nih cuman punya impre di gerimble aja ya kan ya beda sih ya Mullernya ya satunya dia Mullernya bagus yang satu Mullernya ya jelek gitu loh jadi ya dari skala 1 F10 mungkin ini hasil revamp nya bagus banget sih guys ini mungkin kalau keeper ya untuk command keeper ya mungkin 9 sih guys tapi karena di FBS ya jadi semakin lama semakin menyusut ya shot kedua sih harusnya udah dibantai lagi sama Snyder ya mungkin 1 sampai 10 ya mungkin gue bakal taruh di angka 8,6 8,8 lah 8,8 dah ya revamp lah hasil revamp ya sebenernya jatuhnya bagus guys cuman menurut gue ada yang kayak kurang aja gitu tapi gimana menurut kalian guys untuk si Muller langsung di tulis komentar oke thanks for watching and see you guys bye bye guys ya selamat menikmati